Kita beralih ke informasi lain, Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Sandiaga Salahuddin Uno berkunjung ke Kompas Gramedia. Kunjungan ini untuk bererat. Silaturahmi sekaligus memaparkan agenda utama Kemenparekraf di tahun 2023. Dalam kunjungannya ke Kompas Gramedia, Sandiaga bertemu dengan pemimpin redaksi media di bawah naungan KG Media. Di antaranya pemimpin redaksi Kompas TV, Rosyana Silalahi. Sandiaga juga diajak berkeliling kompleks KG Media didampingi oleh CEO Kompas Gramedia, Lili Utapa. Sandiaga menyebut Kemenparekraf menargetkan peningkatan pergerakan wisatawan di angka 1,2 miliar jumlah perjalanan wisata Nusantara. Untuk itu, membutuhkan bantuan media untuk mencapai target ini. Dalam kesempatan ini, Sandiaga turut menyampaikan selamat untuk Kompas TV yang menjadi TV berita nomor 1 di siaran digital. Terutama untuk Kak Rosy ini, saya baru tadi bicara, ini baru lihat record-nya. Karena kita selalu mengikuti weekly share performance ini amazing. Ini yang minggu kemarin, luar biasa. Angkanya mengagumkan dan mungkin ini efek juga dari inovasi, adaptasi, digitalisasi yang baru dilakukan oleh KG Group. Terima kasih telah menonton!